Sementara itu pemirsa pengamat ekonomi Indef menyoroti kebijakan pemerintah dalam menjalankan program pelatihan kartu prakerja di sejumlah platform dengan berbayar. Bagi Indef banyak program pelatihan berbayar di kartu prakerja hampir sama dengan konten Youtube yang dapat diakses secara gratis. Direktur program Indef Esther Sri Astuti menyebutkan sentimen negatif ini didasari pada sejumlah isu krusial. Dari penerapan program kartu prakerja mulai dari metode pelatihan online yang tidak bisa menjangkau masyarakat di semua kelangan karena keterbatasan pengetahuan. Terlebih 87 persen masyarakat hanya berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Hanya 13 persen yang mengecap perguruan tinggi. Apalagi penerapan online juga tidak menjangkau semua wilayah tanah air yang terdapat kualitas internet yang minim. Indef menilai penerapan metode pelatihan online juga tidak jauh dari konten Youtube yang didapat secara gratis. Sementara kartu prakerja harus membayar dengan sejumlah paket. Materi yang ditawarkan secara gratis di Youtube ya. Di sisi lain itu adalah tantangan buat kartu prakerja. Sementara di kartu prakerja mungkin harganya lebih mahal, mungkin lebih murah. Tetapi kalau di Youtube gratis. Itu adalah salah satu challenge.